Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan channel youtube tuan pemula Pada video kali ini saya akan Membuat sebuah Alat tes auto fall Yang anti Nyetrum ya teman-teman Karena ada beberapa Di antara kalian yang masih pemula Yang masih Mempermasalahkan Tes auto fall Yang Nyetrum Ada beberapa di antara teman-teman Yang masih anti Dengan Teslet auto fall Yang jenis HVDC seperti ini Oke untuk Di video kali ini Saya tetap menggunakan Modul HVDC Namun pada video kali ini Trimport yang ada pada modul HVDC ini Ini dia jenisnya Ini saya ganti ya teman-teman Yang mana Trimport ini Adalah 203 Artinya ini adalah 20 Kilo Ohm Angka 3 disini Adalah Mewakili Banyaknya Angka 0 Teman-teman Semisal teman-teman Menemui Trimport yang 103 Itu berarti 10 Kilo Ohm Jika teman-teman Menemui Trimport 104 Itu berarti 100 Kilo Ohm Oke langsung Disini saya Trimportnya Saya ganti Dengan Potensio Saya ganti Dengan Potensio 20 Kilo Ohm Untuk penyambungannya Skemanya sudah saya upload Pada video saya yang sebelumnya Jadi disini Akan saya langsung Akan langsung Saya sambung saja Seperti biasa Yang positif ke positif Negatif ke negatif Dan untuk PSU Disini saya menggunakan Charger HP Jadi disini Akan saya langsung Sambung Negatifnya Negatif Negatif dari PSU Full Ampere Full Meter Dan juga Modul Heavy DC Saya langsung Jadikan satu Sebentar Bukan saya sambung Terlebih dahulu ya Intinya disini Positif Dari Positif Dari PSU Positif Dari Full Meter Dan juga Positif Dari Modul Heavy DC Nantinya Dijadikan Satu Juga Terus Yang kabel Berwarna putih Disini Ini adalah Untuk Mengukur Tegangan Ini disatukan Dengan Yang Punyanya Modul Heavy DC Disatukan Dengan Outputnya Juga Nantinya Oke Saya sambung Terlebih dahulu Akan saya jedah Nah Seperti Ini dia Setelah saya sambung Namun Disini Tidak saya Solder Karena Ini akan Saya rakit Ke box Ada yang Minta Rakitkan Lagi ya Untuk Trimportnya Disini Poin pentingnya Disini Agar Tidak Nyetrum Adalah Trimportnya Teman teman Ganti Menggunakan Potensio Agar Nantinya Jika teman teman Tidak mengganti Trimport ini Tentunya Itu tidak akan Bisa di adjust Ketika Ini sudah Dimasukkan Ke box Namun Jika teman teman Ganti Trimport ini Dengan Potensio Tentunya Potensio ini Bisa Kita keluarkan Ke box Sehingga Voltasenya Nantinya Bisa kita Adjust Kita atur Oke Langsung Pada Oh iya Satu lagi Untuk Outputnya Nantinya Untuk Dilakukan Pengecekan Yang Pin Untuk Output Yang Untuk Mengecek Yang Kabel Warna Merah Ini Kita Pasang Ke Yang Output HVDC Atau Kabel Yang Warna Putih Atau Kuning Dari Voltmeter Terus Yang Satunya Ke Negatif Seperti Biasa Nah Yang Merah Ini Yang PSU Ini Tidak Usah Dipakai Seperti Ini Nantinya Adalah Untuk Mengecek Baik Chiplet Ataupun Dioda Ziner Dan Lain Sebagainya Oke Langsung Kita Coba Oke Disini Biar Enggak Jungkir Balik Ininya Biar Enggak Gerak Gerak Jadi Saya Kasih Botol Terus Ini Untuk Dilakukan Pengecekan Nantinya Dan Satu Lagi Oke Langsung Kita Pasang Sebentar Saya Balik Terlebih Dahulu Karena Terbalik Oke Itu Dia Sudah Saya Balik Ya Teman Teman Dan Disini Biar Mudah Intinya Disini Jika Teman Teman Tidak Ingin Modul HVDC Nya Itu Nyetrum Teman Teman Atur Voltase Nya Itu Usahakan Di bawah 100 Volt DC Teman Teman Atau Maksimal Di 100 Volt DC Itu Masih Sebenarnya Ada Setrum Namun Itu Tidak Terasa Ke Tubuh Kita Karena Tegangannya Masih Terlalu Kecil Oke Ini Dia Ini Tidak Nyetrum Kalaupun Kita Sentuh Bersamaan Kalaupun Kita Sentuh Secara Bersamaan Ini Tidak Nyetrum Namun Jika Tidak Diatur Di bawah 100 Volt DC Saran Saya Jangan Disentuh Secara Bersamaan Karena Itu Akan Nyetrum Disentuh Salah Satu Saja Tidak Akan Nyetrum Kalaupun Di Atas 300 Volt DC Namun Usahakan Jika 300 Volt DC Jangan Sampai Menyentuh Kedua Probe Secara Bersamaan Oke Disini Sudah Terbaca 87 Volt Dan Ini Sudah Bisa Dilakukan Pengecekan Jika Tidak Hidup Tinggal Dibalik Sudah 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 Hidup Terbaca 68 Volt Per Chip Juga Oke Aman Kebalik Juga Tidak Masalah Jika Kebalik Tinggal Dibalik Lagi Kebalik Oke Ini Chip 3,6 Volt Intinya Disini Hanya Kita Keluarkan Potension Potension Yang Asalnya Menggunakan Trimport Yang Asalnya Menggunakan Trimport Karena Jika Menggunakan Trimport Voltasenya Tidak Bisa Kita Adjust Setelah Kita Masukkan Dalam Box Maka Kita Ganti Dengan Potensio Sehingga Jika Potensio Seperti Ini Kita Bisa Keluarkan Potensio Ini Ke Box Di Luar Box Sehingga Nantinya Bisa Di Adjust Voltasenya Ini Voltasenya Mentok Di 146 Saja Ya Teman Teman Karena PSU Yang Saya Gunakan Ini Adalah PSU 5V Oke Mungkin Itu Saja Video Kali Ini Dari Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh